Salam siapa, salam santai, salam dami dan salam sejahtera untuk kita semua Kembali pada tutorial atau pembahasan video tip ini Om Bro kembali mengulas satu pertanyaan dari Sobat Jam Trocmania Untuk satu requestnya yaitu tentang extra folding Untuk pertanyaan adalah Om Bro modifikasi extra folding yang bisa membuat hiper juca hijau itu Contohnya seperti apa dan bagaimana cara pemberiannya Oke seperti ini ya untuk Sobat-sobatku semua Jadi extra folding pada juca hijau itu kan banyak sekali ragamnya ya Ada jangkrik, ada ulat hongkong, ada ulat pumbung, ada ulat gandang, terus ada kroto Dan masih banyak lagi untuk settingan-settingan khususnya untuk menaikkan emosi birahi pada juca hijau Tetapi untuk settingan ini ya Settingan dengan menggunakan perantara extra folding atau EF yang dimodifikasi ini Itu paling bagus dan memang paling bisa digunakan pada saat mengkondisikan juca hijau Atau lebih familiarnya untuk extra folding modifikasi ini diberikan sebagai colokan juca hijau Karena apa? Extra folding yang kita modifikasi itu adalah extra folding yang mempunyai kadar nutrisi dan protein yang sangat tinggi Jadi apabila diberikan jauh-jauh hari itu nantinya imbasnya juca hijau itu akan kelebihan birahi serta kelebihan emosi Jadi yang terbaik silakan diberikan khususnya pada juca hijau lomba saat di lokasi lomba Atau idealnya atau familiarnya itu digunakan sebagai colokan Nah kita masuk pada yang pertama yaitu extra folding apa saja yang bisa dimodifikasi Yang pertama yaitu jangkrik Tapi jangkrik bukan sembarang jangkrik ya Tapi pilih jangkrik yang warnanya putih Atau jangkrik bulu yang berwarna putih Artinya seperti ini Anda pilih atau kumpulkan beberapa jangkrik yang sudah tua atau sudah tumbuh bulu itu Dan disitu nanti ada kasih pakan kencur atau apa Dan dengan pakan itu juga masuk umpul dengan pakan itu jangkrik akan mudah ganti bulu Dan disaat ganti bulu itu dan warna bulu masih putih agak kekuningan itu Nah itu adalah extra folding jangkrik yang paling istimewa Atau jangkrik yang bisa membuat cuca icu itu hiper dalam waktu cepat Terus untuk memodifikasi silahkan Anda taruh di dalam jepuk beberapa ekor jangkrik Setelah itu kasih satu sendok teh madu dan satu butir Apa itu minyak ikan Habis itu diaduk-aduk Agar madu dan minyak ikan itu melumuri semua bagian tubuh dari jangkrik Setelah itu silahkan kasihkan pada cuca icu sebagai colokan Dan nantinya dalam waktu 15 atau 20 menit cuca icu itu akan hiper Fungsinya itu adalah untuk mempercepat cuca icu iper dan membuka atau membuat cuca icu itu nantinya bungkar isian saat lomba Itu yang pertama Yang kedua Pakailah ulat hongkong Ulat hongkong itu sama Pilih yang warna putih Cara penyejan juga sama Tapi kalau ulat hongkong ini porsinya sedikit saja ya 5 ekor atau berapa Dan disitu silahkan tambahin beberapa ekor jangkrik Jangkriknya enggak usah memakai yang bulu juga enggak apa-apa Karena sudah ada tambahan dari ulat hongkong yang warnanya putih itu tadi Dan untuk yang ketiga adalah keroto Nah keroto ini tidak usah Anda campur dengan madu ataupun minyak ikan itu tidak usah Tetapi untuk keroto silahkan Anda menggunakan keroto yang alami songgrokan Dan pilih yang grontol atau telurnya yang gede-gede itu Itu sangat efisien atau sangat ampuh untuk menaikkan emosi dan pirahi cuca itu sangat cepat Dan untuk selanjutnya ada extra boarding berupa Anak antawon rumah itu Terus ada kelabang Terus ada untur-untur Nah itu juga caranya sama Silahkan dipilih beberapa ekor Dan disitu dimodifikasi dengan madu dan Apa itu minyak ikan Dan sajikan pada cuca itu saat di lokasi lomba Atau sebagai colokan Jadi banyak sekali ragam ya Ragam untuk Apa itu Extra boarding yang bisa untuk cepat menaikkan emosi dan pirahi Yang tentunya nanti akan membuat cuca itu untuk bongkar isian Contohnya ya beberapa Masukan yang sudah umpruh sampaikan Tapi yang lebih gampang untuk mencari itu kan cuma jangkrik ya Jangkrik silahkan dikumpulkan yang Sudah tua-tua itu Kalau sudah berganti bulu silahkan untuk colokan pada saat di lokasi lomba Dengan memberikan bantuan extra boarding yang dimodifikasi itu nantinya akan mempermudah cuca itu itu bongkar isian Tapi ingat ya saat dikondisikan di ablak agar emosinya terbuang dan pirahinya stabil Sehingga tidak kelebihan emosi yang menyebabkan cuca itu pelondongan Ya jadi Karena kita menggunakan extra boarding modifikasi untuk cara pengkondisian Ya diaturlah diatur sesuai dengan cara Anda Atau kebiasaan Anda Intinya Anda menjaga agar benar-benar cuca itu tidak kelebihan emosi atau kelebihan pirahi Sehingga saat tarong dia bisa bongkar isian Nah hanya itu yang bisa saya baru sampaikan pada video singkat ini Semoga infonya bermanfaat Salam